MENGAR KATA-KATA BEI SUAN SIN YANG, SUYUN MENUNDUK Di bawahnya ada padang rumput yang luas. Tidak ada pohon atau batu. Selain beberapa bunga yang tersebar tapi cantik, tidak ada yang lain. BEI SUAN MEMBUNGKU DAN MENAMPARKAN SEHELAI RUMPUT HARUM DI UDARA. DONG! Cetak telapak lima warna muncul dari telapak tangan BEI SUAN, langsung menabrak rumput hijau. Pada saat itu, tanah ditekan satu inci, dan cetakan telapak tangan muncul. Di tengah harumnya rumputan di telapak tangan, sebatang rumputan hijau tiba-tiba mekar dengan cahaya menyelaukan yang seterang bulan. RUMPUT GW Hati BEI SUAN LANGSUNG BERTERIAK Rumput ini cerdas, setiap kali penggarap roh melewati padang rumput roh ini, ia akan menyamar dan bersembunyi sebagai rumput roh biasa, tapi aku memiliki harta sihir khusus untuk membuatnya muncul, jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan mengatakan itu, BEI SUAN SIN yang bergegas mendekat dan mendarat di samping rumput GW. Dia mengeluarkan sekop kristal dan dengan hati-hati mengambilnya. Lord the Lions Leader, saya butuh waktu untuk memilih item ini, saya akan menyerahkannya kepada Anda. BEI SUAN BERTERIAK DALAM HATINYA. SUYUN MENANGGUK, dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari, rumput GW, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah, diikuti dengan raungan marah. SIAPA INI? BERANINYA KOU MENCURI APA YANG AKU LIHAT, KOU MENCARI KEMATIAN. Dengan raungan marah, seekor binatang buas besar yang tampak seperti singa keluar dari celah dan langsung mendarat di tanah. Keberadaan ini sebesar gunung kecil, dengan kepala segitiga, mata seperti lonceng tembaga, mulut penuh gigi baja, kulit seperti batu besar, perkasa dan menakutkan, ki-nya sangat mengejutkan, diperkirakan pada awalnya. TAHAP MASTER ROH LANGIT Dalam hal kultifasi, Suyun jelas bukan tandingannya, tetapi dalam hal kekuatan, dia tidak takut pada tahap pertama dari MASTER ROH LANGIT, atau lebih tepatnya, itu sangat mudah. TUAN PEMIMPIN ALIANSI Melihat penampakan keberadaan ini, wajah Bei Suan segera mulai berkeringat deras, ekspresinya cemas, seolah-olah dia sangat takut akan hal ini. Suyun sama sekali tidak cemas, dia mengangkat lengan kirinya dan diam-diam mengaktifkan kekuatan yang dalam, pola di lengan kirinya segera menjadi panas mendidih, sinar cahaya keluar dari pola dan melesat langsung ke langit, dalam sekejap, sejumlah besar pusaran air muncul di langit, satu demi satu, mereka mulai menyebar. Adegan aneh ini menyebabkan Bei Suan Yang dan binatang buas itu terkejut. Binatang buas itu cerdas, merasakan ada sesuatu yang salah, ia tidak berani maju, tetapi terus mundur, menatap Suyun dengan waspada. Itu tidak bisa melihat melalui Suyun yang mengenakan gelang longzen, jadi binatang buas itu secara tidak sadar memperlakukan Suyun sebagai musuh yang kuat. Harus dikatakan bahwa Naluri Fiersbis tidak buruk, dan Suyun saat ini memang musuh yang kuat untuk itu. Kicau 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 kicau. Beberapa sambaran petir jatuh dari langit, menghantam sisi binatang buas itu satu per satu. Kemudian, raksasa berdiri di samping binatang buas itu, menatap ke bawah ke binatang penjaga yang terlihat seperti kucing rumahan di mata mereka. Bei Suan terkejut. Dia bahkan lupa untuk terus mengumpulkan rumput GW saat dia menatap kosong ke tujuh kolosi yang tiba-tiba muncul seolah-olah dia telah membatu. Suasana berubah 180 derajat dalam sekejap. Beberapa saat yang lalu, atmosfer masih ditekan oleh binatang buas, tapi dalam sekejap, kemunculan raksasa ini benar-benar membayangi atmosfer. Suyun melambaikan tangannya dan memberi perintah kepada tujuh raksasa tulang iblis. Dalam sekejap, tujuh raksasa tulang iblis bergerak, semuanya mengacungkan tinju besar mereka, membawa serta kekuatan luar biasa yang menakjubkan yang sulit untuk dilawan, mereka dengan ganas bergegas menuju binatang penjaga itu. Dong! 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 Seluruh padang rumput itu seperti sebuah perahu kecil yang telah dilemparkan ke dalam badai yang dahsyat, terus bergoyang. Sejumlah besar darah mewarnai padang rumput menjadi merah, dan udara dipenuhi dengan bau amis. Padang rumput yang damai tidak lagi tenang. Setelah sekitar setengah batang dupa waktu, bumi akhirnya berhenti bergetar. Tujuh raksasa tulang iblis secara bertahap menyebar dan menghilang, dan di tengahnya, ada segunung besar daging. Gunung daging telah dihancurkan menjadi bubur, dan organ dalam serta anggota tubuhnya tidak dapat dibedakan. Suyun melompat, menggali inti roh, dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Bae Suan, apakah kamu sudah selesai? Suyun bertanya. Hampir sampai, Bae Suan Sin yang sadar kembali, dan berkata sambil gemetar. Dia melirik mayat tahap pertama dari Sky Spirit Master Fierce Beast, punggungnya berlumuran keringat dingin. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kekuatan Suyun benar-benar mencapai level seperti itu? Sepertinya bukan ketidakadilan bagi penyihir bunuh diri untuk mati di tangannya. Bae Suan berpikir sendiri. Dengan sangat cepat, rumput GUE digali oleh Bae Suan Sin yang melihat rumput roh di tangannya yang memancarkan cahaya putih terang, Bae Suan Sin yang merasa sangat gembira. Dia dengan hati-hati menyimpan rumput roh. Kamu sudah mendapatkan item ini, dan masalahnya sudah selesai. Aku harus menuju ke Desolate Devil Battlefield sekarang. Presiden Bae Suan, selamat tinggal. Kata Suyun, dan hendak pergi. Pemimpin aliansi, harap tunggu. Bae Suan berteriak dengan cemas. Ada apa sekarang? Suyun berbalik dan bertanya. Masalah hari ini adalah berkat bantuan pemimpin aliansi, Bae Suan sangat berterima kasih. Bae Suan telah menyiapkan beberapa item tipis, saya berharap untuk memberikannya kepada pemimpin aliansi Lord, untuk membantu Anda dengan mudah menemukan Iblis Desolate di medan pertempuran Iblis Desolate, dan memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Dengan itu, Bae Suan mengeluarkan permata merah jernih dari tas luar angkasa di pinggangnya, memegangnya dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Suyun. Apa ini? Suyun terkejut. Karena pemimpin aliansi ingin pergi ke Desolate Devil Battlefield, akan jauh lebih nyaman untuk memiliki item ini. Pemimpin aliansi mungkin tidak tahu, tetapi dataran suci bela diri tertinggi adalah tanah suci yang sebagian besar penggarap roh ada di Ultimate Martial World mendambakan, karena ada sejumlah besar ahli dan ahli berkumpul di sana, jadi ada banyak orang yang mengagumi nama dataran suci Marsial Ultimate. Medan pertempuran setan Desolate dulunya adalah medan perang kuno untuk Iblis pasukan, dan ada sejumlah besar keluhan dari tentara Iblis berkumpul di sana, sesekali, keluhan akan berubah menjadi Iblis Desolate, tetapi setiap hari, sejumlah besar penggarap roh akan membunuh Iblis Desolate untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi, menyebabkan jumlah Desolate Devil di Desolate Devil Battlefield menjadi semakin sedikit. Selain itu, sangat mudah untuk berdebat dengan penggarap roh lainnya, karena semua orang ingin memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Menurut apa yang kamu katakan, jika ahli tertinggi itu memasuki dataran suci bela diri tertinggi, bukankah mereka juga harus datang ke sini untuk membunuh Iblis Desolate? Su Yun bertanya. Jika Anda sudah pernah ke dataran suci bela diri tertinggi, maka Anda tidak perlu membunuh Iblis Desolate untuk masuk lagi, karena susunan transmisi itu telah merekam ki Anda, dan bagi orang-orang dengan metode surgawi, mereka tidak perlu melakukannya. Menggunakan metode ini untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi, mereka dapat sepenuhnya mengandalkan teknik mendalam mereka sendiri untuk masuk dengan paksa, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, kekuatan kita belum mencapai alam yang menakutkan itu, jadi kita hanya bisa mengikuti metode ini. Kata Bai Suan. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, lalu menatap permata merah itu dan bertanya, lalu apa gunanya benda ini? Ini adalah, batu kristal pencarian Iblis, dengan itu, kita dapat dengan mudah menemukan Iblis Desolate di medan pertempuran Iblis Desolate, meskipun tidak terlalu berguna, tetapi sangat berharga, jika kita memiliki ini di pertempuran Iblis Desolateville, kita bisa dengan mudah menemukan Desolate Devil. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira, dia menerima permata merah itu, mengangguk dan berkata, Presiden Bai Suan, terima kasih. Agar pemimpin aliansi membantu Bai Suan, hati Bai Suan sudah dipenuhi dengan rasa terima kasih. Selain itu, Anda adalah pemimpin aliansi, bagaimana Anda bisa berterima kasih kepada saya untuk hal sekecil itu? Bai Suan segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Yun tertawa. Keduanya tidak berbicara lebih jauh, dan berpisah. Su Yun terus menuju medan pertempuran Setan Desolate, sementara Bai Suan Sin yang kembali ke Bai Yang. Setelah melewati dataran luas ini, tiba-tiba ada gurun yang sangat luas. Sangat aneh, padang pasir dan padang rumput terhubung, satu sisi dipenuhi pasir kuning, sisi lain dipenuhi rumput hijau. Matahari tinggi di langit, dan angin meniup pasir seperti pisau. Su Yun menginjak pedang terbangnya dan dengan cepat berlari ke depan, memasuki area gurun. Setelah terbang sekitar setengah dupa, dia melihat banyak bangunan bobrok yang terbuat dari lumpur. Bangunan-bangunan ini dikumpulkan menjadi dua atau tiga, dan dari arai prince yang berbintik-bintik dan pesona yang rusak pada mereka, dapat dilihat bahwa bangunan ini telah ada selama bertahun-tahun. Setelah melewati gedung-gedung ini, orang bisa melihat cahaya biru membubung ke langit, menodai separuh langit. Saat dia mendekati cahaya biru, dia menemukan bahwa itu adalah formasi tak tertandingi yang sangat besar. Diameter formasi itu mendekati seribu meter, dan pola di atasnya sebenarnya terbuat dari batuan keras. Itu sangat misterius, dan polanya bersinar terang. Di sekitar formasi, ada banyak penggarap roh, mereka berkumpul berpasangan dan bertiga, entah mendiskusikan sesuatu, atau membicarakan sesuatu. Saat Suyun mendekat, mereka hanya melirik sekilas, lalu mengabaikannya. Seratus meter di depan formasi, ada sebuah kuil kuno yang besar dan bobrok. Pintu kuil kuno terbuka, dan sejumlah besar ifalki bocor keluar, dan di depan kuil kuno, ada lebih dari seratus penggarap roh berkumpul di sana. Kebanyakan dari mereka duduk bersila, dan semuanya terluka, sembuh. Banyak penggarap roh terlihat berjalan menuju pintu masuk kuil kuno, dan ada juga beberapa yang mendukung beberapa penggarap roh yang terluka parah saat mereka berjalan keluar. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke Desolate Devil Battlefield. Suyun menarik napas dalam-dalam, mengendalikan pedang terbangnya dan mendarat di depan pintu kuil kuno, dan melihat ke dalam. Dikatakan bahwa kekuatan Desolate Devil berada di antara tahap ke-10 dari Spirit Master dan tahap pertama dari Sky Spirit Master. Yang lebih kuat mungkin lebih kuat, jadi menemukan iblis Desolate biasa untuk dibunuh seharusnya tidak menjadi masalah besar. Suyun berpikir, dan hendak masuk. Tapi saat dia mengangkat kakinya, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang dan menekan bahunya. Berhenti. Teriakan yang dalam datang dari belakang. Hati Suyun bingung, dia berbalik untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat dua orang berdiri di belakangnya. Saat ini, mereka berdua menatap Suyun dengan serius, dan diam-diam mengukurnya. Mereka adalah dua pria parubaya, satu berambut pendek, yang lain berambut panjang, keduanya mengenakan jubah coklat, dengan tas luar angkasa besar dan beberapa lencana pesanan tergantung di pinggang mereka, pria berambut panjang menangkupkan tinjunya ke arah Su. Yun, lalu berkata, bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Anda berasal dari sekte apa? Kamu dari kekuatan mana? Tiga pertanyaan muncul berturut-turut, membuat Suyun bingung. 547. Siapa kamu? Mengapa anda menanyakan ini? Suyun bertanya dengan bingung. Kami adalah anak buah Tuan Muda Lengsing. Keduanya hanya mengatakan ini. Tuan Muda Lengsing, saya tidak pernah mendengarnya. Tolong jawab pertanyaan saya tadi, Pak. Aku. Saya berasal dari Bei Yang, dari mana Tuan saya berasal, itu hanya sekte tingkat rendah, saya tidak memiliki banyak kekuatan, saya hanya seorang kultifator nakal. Suyun berkata dengan santai. Penggarap nakal. Keduanya saling memandang. Apakah kamu benar-benar seorang kultifator nakal? Pria berambut panjang itu bertanya. Apakah ada kebutuhan untuk berbohong padamu? Suyun mengerutkan kening. Namun, saat dia mengatakan itu, dia dengan jelas menyadari bahwa mereka berdua memiliki wajah muram. Oh, Anda seorang kultifator nakal. Maka saya benar-benar minta maaf, Tuan Muda Saya Lengsing telah membuat aturan bahwa pembudidaya nakal tidak diizinkan memasuki medan pertempuran setan desolate. Ucap pria berambut panjang itu. Penggarap nakal tidak diizinkan memasuki medan pertempuran setan desolate. Wajah Suyun juga menjadi suram, dan bertanya, Kenapa begitu? Tidak ada alasan. Tuan Muda Ku telah membuat aturan, jadi kamu tidak diizinkan masuk. Jika tidak, kamu akan melawan Tuan Muda Ku. Suara pria berambut panjang itu sudah agak tidak sabar, seolah-olah setelah mengetahui bahwa Suyun adalah seorang kultifator nakal, dia kehilangan kesabaran untuk mengobrol dengannya. Mendengar itu, Suyun berpikir sejenak, dan segera mengerti. Jumlah desolate devil battlefield terbatas, tetapi jumlah spirit kultifator yang datang ke sini untuk memburu desolate devil setiap hari tak terhitung jumlahnya. Untuk membunuh iblis desolate dengan lancar, membatasi masuknya spirit kultifator lainnya jelas merupakan pilihan yang baik, tetapi Tuan Muda Leng Sing ini takut menyinggung ahli tertinggi dan kekuatan besar, jadi dia meminta orang-orangnya sendiri untuk menginterogasi setiap spirit. Kultifator yang datang ke sini. Lagi pula, seorang kultifator nakal sendirian, jadi sangat mudah untuk menghadapinya, dan dia tidak takut menyinggung perasaannya. Tapi hanya dari titik ini saja, Suyun tahu bahwa Tuan Muda bernama Leng Sing ini mungkin tidak sepandai itu, bisakah pembudidaya nakal diintimidasi sesuka hati. Ada juga banyak keberadaan luar biasa di antara para pembudidaya nakal. Selain itu, pembudidaya nakal tidak berarti bahwa mereka diisolasi. Siapa yang bisa menjamin bahwa seorang kultifator nakal tidak akan mengenal beberapa orang suci yang kuat? Di mana Tuan Mudamu? Suyun bertanya. Tuan Muda saya sedang memulihkan diri, jika Anda ingin melihat Tuan Muda saya, maka tidak perlu. Baiklah, cepat pergi, Anda tidak diizinkan memasuki medan pertempuran setan desolate, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Dengan itu, mereka berdua pergi tanpa mempedulikan Suyun. Apa arogansi? Suyun memandangi mereka berdua, menggelengkan kepalanya, dan terus berjalan menuju pintu masuk kuil kuno. Tujuannya adalah menemukan orang tuanya, jadi bagaimana dia bisa tinggal di sini? Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ketika mereka berdua pergi, mereka menoleh untuk melihat Suyun, tapi Suyun terus berjalan menuju pintu masuk kuil kuno, menyebabkan mereka berdua terbakar amarah. Bajingan ini. Pria berambut panjang itu bergegas mendekat dan meraih jubah Suyun, dan berteriak, apakah kamu tidak mendengar apa yang kami katakan? Menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Enyah. Cepat dan tersesat. Ini bukan tempat di mana Anda seharusnya. Apakah Tuan Muda Anda Leng Sing mengambil alimedan perang setan desolate? T. Suyun mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat menatap pria itu. Sebagai jawaban atas pertanyaanmu, aku harus memberitahumu. Iya. Pria berambut panjang itu berkata tanpa memberinya wajah. Penggarap roh yang bermeditasi membuka mata mereka dan melihat ke atas. Perselisihan antara beberapa dari mereka telah menarik perhatian beberapa orang. Namun, sepertinya tidak ada yang berniat menghentikan mereka. Seolah-olah keduanya akrab satu sama lain di depan kuil kuno, dan banyak orang mengenal mereka. Mendengar kata-kata pria berambut panjang itu, Suyun tidak mengucapkan sepatah katapun, tetapi berbalik dan berjalan menuju kuil kuno tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi di depan keduanya. Karena kata-kata tidak berguna, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Melihat Suyun pergi, keduanya terbakar amarah. Bajingan, apakah kamu mendengar apa yang kami katakan? Kurang ajar kau. Pria itu mengulurkan tangannya untuk menekan bahu Suyun lagi, tapi terlempar oleh Suyun. Kalian berdua, tentu saja saya mendengar apa yang Anda katakan, tapi sayangnya, saya tidak berencana melakukan apa yang Anda katakan, saya tidak mengenal Tuan Muda Leng Sing Anda, jadi saya hanya bisa meminta maaf, jika dia adalah teman saya atau teman saya. Bawahan, mungkin saya akan memberinya wajah, kecuali jika Anda membiarkan dia secara pribadi datang kepada saya dan meminta saya untuk tidak masuk. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Pria itu langsung marah, matanya merah jingga, dia meninju wajah Suyun dengan Ki yang dalam. Suyun berdiri di posisi semula tanpa bergerak, tidak menghalangi atau mengelak. Saat tinju agresif hendak mendarat di wajahnya, tinju itu tiba-tiba berhenti. Melihatnya, pria berambut pendek di sampingnya menekan lengannya tepat waktu. Jangan gegabu, kamu tidak boleh membuat masalah di sini. Pria berambut pendek itu berteriak. Ketika pria berambut panjang itu mendengar ini, dia diam-diam mengatupkan giginya dan dengan marah mengayunkan tangannya. Berat, tunggu saja, kamu akan menderita. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, pria itu berbalik dan pergi. Melihat itu, Suyun menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju kuil kuno. Ada aturan di depan Desolate Devil Battlefield, lagi pula, ahli tertinggi telah menetapkan tempat ini sebagai tempat pengujian untuk memasuki, dataran suci bela diri tertinggi, dan tidak ada yang diizinkan untuk dipusingkan. Di dalam Desolate Devil Battlefield, semua orang bisa bertarung satu sama lain, tapi di sini, mereka harus mengikuti aturan. Ada banyak susunan penginderaan di sekitar, yang diatur oleh para ahli tertinggi yang membuat susunan transmisi, dengan tujuan memantau siapa yang menyebabkan masalah di sini. Hei Yu pernah memberitahu Suyun tentang peraturan di sini, jadi Suyun tidak takut dengan kepalan tangan pria berambut panjang itu. Jika dia ingin bertarung, biarlah. Bagaimanapun, orang yang akan menderita adalah dia, dan bahkan Tuan Muda Leng Sing akan terlibat olehnya. Tanpa orang-orang menyebalkan yang melecehkannya, Suyun langsung masuk ke kuil kuno. Di dalam pintu ada Ki Iblis yang keruh, begitu seseorang memasuki pintu, dia langsung tersedot oleh Ki Iblis, penglihatannya segera menjadi gelap gulita, tubuhnya juga melayang ke depan dengan kecepatan tinggi, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan suara, Bang, Suyun terlempar ke tanah. Dia berdiri dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa dia berada di ruangan batu yang luas. Ruangan batu itu tingginya hampir 100 meter dan lebarnya 1000 meter, dan di ruangan batu ini, ada banyak tangga yang menjulur ke bawah, serta sejumlah besar pilar batu. Di tepi ruangan batu, ada puluhan pintu batu hitam pekat. Tepat ketika Suyun mengukur tempat itu, beberapa penggarap roh berjalan keluar dari salah satu tangga, mereka melirik Suyun, dan kemudian menuruni tangga lagi. Dong 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 Tiga suara teredam keluar dari belakang Suyun, dia menoleh untuk melihat, dan melihat tiga penggarap roh di belakangnya, mereka juga melirik Suyun, dan kemudian berpisah, entah menuju pintu, atau menuju ruang batu. Melihat itu, Suyun bingung. Apakah orang-orang ini disini untuk memburu Desolate Devil? Tapi sekali lagi, apakah ini medan perang penggarap iblis? Itu tidak terlihat seperti itu. Yang dia tahu adalah bahwa Desolate Devil tidak mungkin muncul di sini. Suyun melihat sekeliling, mengeluarkan pedang darah Scarlet Mystical Abadi, dan berjalan menuju pintu gelap gulita. Begitu dia masuk, dia bisa merasakan banyak kisetan acuh-ta'acuh melayang keluar dari pintu, dan bau amis darah keluar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan terus berjalan ke dalam. Meskipun di dalamnya gelap, untuk keberadaan yang dekat dengan Master Roh Langit, sulit bagi cahaya untuk memengaruhi penglihatannya. Di dalam pintu ada koridor panjang. Mengikuti koridor, Sebenarnya ada ruangan batu besar lainnya yang tingginya hampir 100 meter dan lebar 1000 meter. Namun, ruangan batu itu berlumuran darah kering, dan ada banyak tulang di tanah. Beberapa tulang milik Spirit Cultivator, sementara beberapa milik Desolate Devil. Dilihat dari tulangnya, Desolate Devil seharusnya tingginya hampir 3 meter. Dia memiliki satu tanduk di kepalanya, lengannya kuat, dan cakarnya seperti bilah. Namun, seharusnya sudah lama sekali sejak Desolate Devil muncul di sini. Suyun menemukan tangga yang menjulur ke bawah, dan dengan hati-hati berjalan masuk. Siapa? Saat Suyun berjalan menuruni tangga, teriakan rendah datang dari kegelapan. Siapa kamu? Suyun bertanya. Teriakan nyaring datang dari kegelapan, saya Jin Shoushi, salah satu dari tujuh ahli hebat Pavilion Gio Kekaisaran. Tempat ini telah diambil alih oleh Pavilion Gio Kekaisaran saya. Orang-orang Pavilion Gio Kekaisaran saya telah masuk untuk mencari jejak Desolate Devil. Jika Anda merasa nyaman, dapatkah Anda pergi ke tempat lain untuk mencari Desolate Devil? Mendengar itu, Suyun sangat tertekan. Rasanya seperti seseorang telah memesan seluruh tempat. Dia menghela nafas dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Meskipun dia tidak bahagia, lebih baik menghindari masalah daripada masalah, jadi dia tidak peduli dengannya. Selain itu, tempat ini sangat besar, meskipun tempat ini ditempati oleh seseorang, masih ada tempat lain. Dengan sangat cepat, Suyun tiba di tangga kedua yang memanjang ke bawah. Dia sedikit gelisah saat berjalan menuruni tangga, tetapi yang memuaskan adalah tidak ada yang memesan seluruh tempat. Setelah menuruni tangga, ruang di dalamnya tidak seluas di atas. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah terowongan sementara, tidak seperti yang di atas, yang diaspal dengan lempengan batu. Meskipun itu adalah sebuah terowongan, Ki Iblis dipenuhi dengan mayat dan tulang, itu sangat menakutkan. Sebagian besar mayat di sini adalah milik Iblis Desolate. Iblis Desolate ini sudah mengenakan baju besi dan memegang senjata, tapi mereka semua sudah lama mati, sepertinya seseorang sudah membersihkan tempat ini sejak lama. Dataran suci bela diri tertinggi yang bagus, ujian macam apa ini? Jika Iblis Desolate harus dibunuh, bukankah itu berarti tidak ada yang bisa memasuki dataran suci bela diri tertinggi? Su Yun sedikit tertekan. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia memiliki permata di tangannya yang diberikan oleh Bei Suan Sin yang kepadanya, dan dengan cemas mengeluarkannya. Aku hampir lupa tentang harta ini. Su Yun menepuk kepalanya, terkekeh, mencubit batu delima, dan mengaktifkan kekuatan yang dalam. Pada saat itu, batu rubi itu terus berkedip dengan cahaya, dan aura merah yang aneh keluar darinya. Itu berputar-putar di udara dan melayang ke depan, seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Melihat itu, Su Yun dengan cemas mengikuti. Ki melayang sangat cepat, Su Yun mengikuti Ki dan berlari dengan cepat, menginjak mayat Desolate Devil, dia terus masuk lebih dalam keterowongan. Di ujung terowongan ada pintu hitam yang aneh. Pintunya masih gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Ketika seseorang mendekati pintu hitam, mereka masih akan ditarik oleh kekuatan hisap yang tak tertahankan. Su Yun menerobos masuk ke pintu hitam, matanya berkilat, penglihatannya berubah, dia hanya melihat bahwa pintu hitam itu sebenarnya adalah lapangan yang gelap dan luas. Pada saat itu, bagian dalam pintu dipenuhi dengan mayat, pedang patah, dan baju besi yang rusak. Udara dipenuhi dengan kisetan padat yang sulit untuk dibubarkan, dan di tengah ruang kosong, berdiri sebuah eksistensi yang tingginya hampir 5 meter. Selain keberadaan ini, ada 4 atau 5 mayat berdarah. Iblis kehancuran. Mata Su Yun terfokus. 548 Iblis Desolate saat ini sedang mengambil mayat dan memasukkannya ke mulutnya. Itu adalah mayat seorang lelaki tua, mayat itu sangat kurus dan lemah, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan benar-benar menelan lebih dari setengah mayat itu, lalu menggigitnya, menyebabkan darah menyembur keluar dengan gila-gilaan, dan mulai mengunyah. Penggarap roh pemakan. Mata Su Yun membeku. Tidak heran ada begitu banyak penggarap roh yang terluka di luar kuil. Dari kelihatannya, Desolate Devil tidak sederhana, terutama yang ini, mayat para spirit cultifator semuanya berada di bawah kakinya, kekuatan bertarungnya mungkin sangat menakutkan. Hmm. Desolate Devil yang sedang menikmati makanan lezatnya sepertinya merasakan ada seseorang yang datang, dia segera berbalik dan menatap orang di belakangnya. Iblis Desolate sangat tinggi, matanya merah padam, seluruh tubuhnya ditutupi otot hitam, tubuhnya ditutupi baju besi yang rusak, dan sejumlah besar setan Ki melayang di sekelilingnya. Ketika melihat Suyun, Ki iblis di matanya meledak, melepaskan raungan yang menggelegar, ia melemparkan mayat yang patah di tangannya ke samping dan bergegas menuju Suyun. Hanya sifat iblis dan keliaran yang tersisa. Ini adalah monster yang benar-benar terlahir kembali dari kebencian iblis Desolate ketika dia masih hidup. Suyun memegang pedang darah Scarlet mistis abadi dan bergegas maju, mendorong kecepatannya hingga batasnya. Mengambil keuntungan dari Desolate Devil yang tidak siap, dia menikamnya di dada. Pada saat itu, semburan sarung pedang keluar dari belakangnya, menyerang iblis Desolate dengan kekuatan yang mencengangkan dan menakutkan. Ribuan pedang bawahan membuatnya terbang, dan tubuhnya yang kokoh langsung menabrak tumpukan tanah tidak jauh dari sana. Suyun tidak berani ragu, iblis Desolate kemungkinan besar adalah seorang kultifator Sky Spirit Master, tidak baik memanggil raksasa tulang iblis di sini, jadi dia hanya bisa menggunakan metodenya sendiri untuk mengalahkannya. Dia membuang immortal mystical Scarlet Blood Sword dan membiarkan mereka mengepung dan menyerang Desolate Devil. Dia kemudian mengaktifkan tribulation fire sword dan memanggil pedang bawahannya, dengan cepat menari-nari. Formasi pedang surga pembakaran yang ganas diaktifkan. Gelap. Phoenix api menjerit panjang, dan Phoenix api raksasa terbang keluar dari, formasi pedang surga pembakaran, langsung menuju iblis Desolate, suhu di sekitarnya naik gila-gilaan, gelombang panas terus bergerak ke arah itu, itu seperti neraka yang membara. Bang. Phoenix api bertabrakan dengan Desolate Devil, menyebabkan ledakan hebat. Seluruh tempat terbuka itu bergetar. Gelombang ki bertiup ke arah mereka, Suyun mengendalikan api kesengsaraan dan pedang lainnya dan menatap mereka, hanya untuk melihat api secara bertahap menghilang, dan tubuh rusak Desolate Devil perlahan muncul di matanya. Kekuatan destruktif dari gerakan ini sangat kuat, baju besi di tubuh iblis Desolate telah berubah menjadi abu, dan otot-ototnya yang kokoh penuh dengan lubang akibat ledakan. Namun, itu tidak mati. Kekuatannya cukup, tetapi pedang pertama dari formasi pedang langit terbakar, Phoenix menari di langit, tidak berbentuk, dan membutuhkan lebih banyak latihan. Suyun bergumam, menatap Desolate Devil yang bergegas ke arahnya selangkah demi selangkah, dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kekuatan profound di tubuhnya, mundur beberapa langkah, dan mengayunkan Tribulation Fire Sword lagi, mengayunkannya ke arahnya. Formasi pedang langit terbakar, pedang kedua, pedang iblis mengalirkan hati. Hua 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 hua. Pedang tajam itu segera bola balik, seperti meteor merah menyala yang menembus langit, itu langsung menghantam tubuh kokoh Desolate Devil. Energi yang dalam pada pedang meletus dengan panas, seperti kembang api yang mekar, cahaya melesat ke segala arah, kekuatannya tidak terbatas. Bang 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 bang. Kekuatan menyebar ke seluruh tubuh Desolate Devil, dan dalam sekejap, tubuh Desolate Devil melepaskan serangkaian ledakan hebat, api dan panas menyelimuti seluruh tubuhnya. Serangan pedang kedua masih belum berbentuk, kelihatannya sangat kuat, tapi mungkin tidak banyak melukai iblis Desolate. Pada akhirnya, formasi pedang surga pembakaran masihlah formasi pedang surga pembakaran, setiap serangan pedang sangat sulit untuk dipahami, jika dia bisa mempelajari semuanya, dengan kekuatan penghancur 200 kali lebih banyak dari pedang 9 tahap, jenis apa dari keberadaan tidak bisakah dia membunuh. Serangkaian serangan tirani menyebabkan Desolate Devil tidak dapat menemukan arahnya, tetapi Desolate Devil lahir dari kebencian, dia telah lama kehilangan temperamennya, dia tidak tahu rasa takut, dia tidak tahu kegembiraan, semua tindakannya berasal dari kebencian di hatinya, ini adalah karakteristik setan, bahkan jika dia menghadapi keberadaan yang ribuan kali lebih kuat darinya, dia akan tetap mengikuti perintah kebencian. Mengaum Desolate Devil mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dia mengambil langkah berat dan bergegas menuju Suyun lagi, sejumlah besar duri hitam pekat keluar dari kulitnya, menembak ke arahnya seperti anak panah. Sou 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 sou. Duri hitam lebat terbang, membentuk hujan pedang tebal di depan Suyun, tetapi saat duri hitam menyerang, mereka diblokir oleh penutup kit transparan. Peralatan Kekaisaran Tingkat Ketujuh Menghadapi Suyun, Desolate Devil bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Aku akan menggunakanmu untuk melatih formasi pedangku. Suyun berteriak, dia terus mengaktifkan Tribulation Fire Sword, dan mengaktifkan Burning Heaven Sword Formation. Pedang Ketiga Pedang Melahap Bumi Suyun meraung, api kesengsaraan di tangannya tiba-tiba menusuk ke tanah di bawah kakinya. Pada saat itu, pedang bawahan Tribulation Fire yang melayang di udara sepertinya telah menerima perintah, semuanya mengarahkan pedang mereka ke bawah, dan kemudian tiba-tiba jatuh, menembus tanah, tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Segera setelah itu, tanah mulai sedikit bergetar, dan frekuensi getarannya meningkat pesat seiring berjalannya waktu. Hanya dalam beberapa saat, seolah-olah gempa berkekuatan 9 skala Richter bergetar hebat. Tanah mulai retak, dan retakan yang panjangnya 4 sampai 5 inci muncul. Api menyembur keluar dari retakan, dan suhu yang membara keluar dari retakan, diikuti sejumlah besar magma yang menyembur keluar. Desolate Devil tidak memiliki reaksi sedikitpun terhadap perubahan ini, sepasang mata merahnya hanya menatap Suyun, mulutnya yang dipenuhi gigi baja mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan menerkam ke arah Suyun. Namun, tepat ketika mendekati Suyun, tanah di depan Suyun tiba-tiba terbuka. Setelah itu, sejumlah besar pilar api memuntahkan, yang membuat orang tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa pilar api ini tidak membubung ke langit, tetapi malah menyerang ke arah Desolate Devil seperti naga api. Beberapa pilar api langsung menelan Desolate Devil, seolah-olah sedang menahan baptisan api dan magma. Seluruh tubuhnya terlempar ke samping oleh panas dan benturan yang membara, membuatnya sulit untuk bergerak. Ah! Desolate Devil meraung menyakitkan, dia tidak lagi bisa menyerang. Suyun memegang pedang api kesengsaraan dengan erat, dan terus menyuntikkan kekuatan besar ke dalam pedang. Tribulation Fire Swat Putih yang mematikan mulai berkedip dengan lampu merah, dan suhu pedang menjadi lebih tinggi. Pilar api di sekitar tubuh Desolate Devil perlahan berubah menjadi tali yang mengikatnya. Pilar api tidak hanya sangat panas, tetapi juga sangat tajam, dan tubuh Desolate Devil perlahan-lahan terpotong. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada sejumlah besar pedang terbang yang bergerak di dalam tiang api. Itu adalah pedang bawahan Tribulation Fire yang telah tenggelam ke dalam tanah. Suyun terengah-engah, menatap Desolate Devil yang diliputi oleh pilar api, jantungnya berdetak kencang. Kekuatan destruktif ini, itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari dua serangan pedang sebelumnya. Itu benar, kekuatan setiap serangan pedang dari, formasi pedang pembakaran surga, beberapa kali lebih kuat dari serangan pedang sebelumnya. Kekuatan serangan pedang ketiga dan serangan pedang pertama adalah dunia yang terpisah. Melolong. Akhirnya, Desolate Devil meraung sedih, kebenciannya akhirnya dilalap api, dan dia jatuh ke tanah, benar-benar mati. Gelombang panas di udara masih beriak, dan seluruh ruang terbuka semerah bagian dalam gunung berapi. Melihat itu, Su Yun segera menghentikan, Burning Heaven Sword Formation, mengeluarkan Tribulation Fire Sword dan berjalan menuju Desolate Devil. Makhluk semacam ini yang lahir dari kebencian tidak memiliki kemungkinan untuk berpura-pura mati. Itu akan bertarung sampai saat terakhir, dan ketika jatuh ke tanah, itu berarti dia sudah mati. Su Yun memegang Tribulation Fire Sword dan membelah tubuh Desolate Devil yang panas membara, mengeluarkan jantung busuknya, lalu memasukkannya ke dalam space bug. Aku bisa dianggap beruntung, Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan hati ini. Dengan cara ini, aku seharusnya memiliki kualifikasi untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi, bukan? Dia sangat gembira dan menghela nafas lega. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk ruang terbuka. Hmm. Begitu dia meninggalkan tanah datar, dia segera berhenti di jalurnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Dia melihat ada tujuh atau delapan orang berdiri di pintu masuk terowongan. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan semuanya mengenakan pakaian berharga dan baju kulit. Mereka memegang pisau dan pedang tajam di tangan mereka, dan ki yang dalam telah diaktifkan. Tatapan mereka semua tertuju pada Su Yun, dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Kamu sudah keluar hidup-hidup. Sepertinya kamu telah membunuh iblis desolate di dalam, kan? Pemimpin rombongan, yang mengenakan mahkota batu giyok dan jubah hijau tua, menatap Su Yun dan berkata. Siapa kamu? Su Yun bertanya. Dataran suci bela diri tertinggi dipenuhi oleh para ahli dan orang-orang berbudiluhur. Jika kita bisa memasuki dataran suci bela diri tertinggi dan mencari bimbingan dari para ahli itu, kita pasti akan mendapat banyak manfaat. Hanya saja, ahli tertinggi telah membatasi kita, yang memiliki kultifasi rendah, dari memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Jika kita ingin masuk, kita hanya bisa mendapatkan hati iblis desolate, tetapi setelah sekian lama, sebagian besar iblis desolate telah terbunuh, dan tidak banyak yang tersisa. Iblis desolate yang tersisa semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat, tahukah Anda? Sebelum Anda masuk, kami sudah masuk sekali, tetapi kami kembali dengan kekalahan. Tidak hanya itu, kami bahkan kehilangan nyawa beberapa rekan kami, tetapi, meskipun kami tidak dapat mengalahkan iblis desolate itu, kami tidak dapat membiarkan orang-orangku kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia, jadi aku membutuhkan hati iblis desolate di tanganmu. Orang itu tidak membuang waktu lagi dan langsung memperjelas kata-katanya. Mendengar itu, Su Yun tercerahkan, kamu ingin merebut hati desolate devil dariku. Agar bisa pergi ke dataran suci bela diri tertinggi untuk belajar, aku membutuhkan hati iblis desolate. Berikan padaku, mungkin aku tidak akan kasar denganmu. Ria itu berkata lagi. Niat mereka jelas, dan juga jelas bahwa orang-orang ini sudah tahu bahwa Su Yun sedang bertarung dengan iblis desolate di dalam, jadi mereka menunggu di sini. Jika Su Yun dibunuh oleh desolate devil, mungkin mereka akan masuk dan membereskan kekacauan, dan jika Su Yun membunuh desolate devil, mereka akan berurusan dengan Su Yun. Jadi seperti itu. Su Yun menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat pandangannya dan menatap orang-orang ini. Pada akhirnya, dia masih menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, meskipun kalian sangat menginginkan benda ini, tapi aku tidak akan memberikannya kepadamu. Pertama, akulah yang membunuh iblis desolate, bahkan jika kalian sudah bertarung. Dengan itu, itu masih tidak bisa mengubah kebenaran. Kedua, aku membutuhkan benda ini lebih dari kalian, aku ingin lebih memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Jadi, sikapmu menentang kami. Ria itu diam-diam mengangkat pedang di tangannya, menatap Su Yun dengan wajah muram, dan berkata dengan galak, meskipun tidak benar bagi kita untuk melakukan ini, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Jangan khawatir, kami hanya akan merebut hati desolate devil, kami tidak akan membunuhmu. Kalian tidak bisa mengalahkan iblis desolate itu, tapi aku membunuhnya. Apa menurutmu kamu adalah tandinganku? Su Yun bertanya. Setelah pertempuranmu dengan iblis desolate, kamu pasti kelelahan. Kami memulihkan diri, mengapa kami takut padamu? Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Ini terlalu tidak rasional. Su Yun tertawa getir. Ria itu mengerutkan kening, lalu berteriak dengan suara yang dalam, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menyerahkan hati desolate devil? Ekspresinya sedikit gugup, dan terlebih lagi, ada perasaan tidak berdaya dan cemas yang kuat, seolah dia berharap Su Yun segera berkompromi, tapi sayangnya, setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Su Yun masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia. Kalau begitu aku minta maaf. Ria itu mengatupkan giginya, lalu berteriak, semuanya bersiap-siap, potong saja tangannya nanti, aku akan mengambil tas luar angkasanya, jangan membahayakan nyawanya, mengerti. Ya, kakak. Orang-orang di belakang berteriak. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tribulation fire sword di tangannya menegang. Orang-orang di kedua sisi sudah menarik busur mereka. Pertempuran akan meletus kapan saja. Menemukan Anda. Saat suasana tegang, raungan marah tiba-tiba terdengar dari terowongan. Mendengar itu, Su Yun dan pria bermakota giok melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat sejumlah besar langkah kaki datang dari terowongan, diikuti oleh beberapa sosok yang keluar. Melihat ke atas, orang yang memimpin sebenarnya adalah pria berambut panjang yang dia temui di depan pintu masuk kuil kuno. 549 Melihat orang-orang berjalan keluar dari terowongan di belakang mereka, pria bermakota batu giok dan teman-temannya segera mundur dengan gugup. Mereka berkumpul bersama dan menatap orang-orang itu. Semuanya memiliki ki yang mencengangkan, kultivasi mereka sangat kuat, dan hampir semuanya adalah keberadaan pada tahap ke-9 atau ke-10 dari ahli arwah. Jika ditempatkan di luar kuil kuno, mereka akan dianggap luar biasa di antara para penanam roh. Mereka dibagi menjadi dua baris dan berdiri di kedua sisi. Semuanya memiliki ekspresi serius, dan semuanya diam-diam mengaktifkan ki mereka yang dalam. Apakah orang yang berani mengabaikan aturan yang kutetapkan dan menerobos masuk ke desolate Devil Battlefield tanpa izin di sini? Sungguh berani. Pada saat ini, terdengar suara arogan dan agak malas. Suyun melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang pria kurus mengenakan jubah brokat biru berjalan ke arah mereka dari belakang. Wajah pria itu pucat dan matanya cekung, seolah-olah dia begadang semalaman. Matanya gelap gulita, dan dia terus-menerus menghirup dan berjalan, tatapannya menyapu, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Di bawah instruksi pria berambut panjang, matanya akhirnya tertuju pada Suyun. Jadi itu kamu. Menarik? Menarik, apakah Anda memakai harta sihir perisai? Saya bahkan tidak bisa melihat melalui kultifasi Anda, tetapi keberadaan seperti Anda kemungkinan besar hanya pada tahap ke-9 atau ke-10 dari guru roh, paling banyak, bahkan jika itu adalah guru roh langit, saya tidak takut. Pria itu berjalan mendekat dan menilai Suyun, lalu berteriak keras, lalu, tahukah Anda apa konsekuensi menyinggung Tuhan muda ini? Menyinggung. Suyun mengangkat alisnya, kamu adalah Tuhan muda lengsing. Itu aku. Oh, itu tidak terlihat seperti itu. Saya pikir Tuhan muda lengsing ini akan menjadi orang yang ramah-tamah dengan alis tajam dan mata berbintang, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Anda dengan penampilan yang begitu buruk. Suyun mengeluarkan beberapa tawa suram. Dengan mengatakan itu, Tuhan muda lengsing dan yang lainnya segera terengah-engah, semuanya terbakar amarah. Arogan, dia memang sombong. Awalnya, saya tidak percaya, tetapi saya tidak berharap Anda menjadi seperti yang mereka katakan, benar-benar ceroboh. Beraninya kau mengatakan kata-kata seperti itu di depanku. Sangat bagus. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya, Tuhan muda lengsing, dan memberitahu Anda bahwa saya bukanlah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Dengan itu, Tuhan muda lengsing melambaikan tangannya dan berteriak, hancurkan tubuhnya, aku ingin memenjarakan jiwanya dan menyiksanya. Iya, Tuhan muda. Semua orang berteriak serempak, dan kemudian enam spirit cultifator bergegas menuju Suyun. Melihat itu, Suyun hendak mengambil tindakan dan melawan. Namun, pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba menghalangi jalannya. Suyun terkejut, melihat ke atas, dia menyadari bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah Tuhan muda Yuguan dan yang lainnya. Mereka berdiri berjajar di depan Suyun, menatap Tuhan muda lengsing dan yang lainnya dengan ekspresi serius, sementara Tuhan muda Yuguan berteriak, kalian tidak boleh datang. Kenam penggarap roh berhenti di jalur mereka dan memandang mereka dengan aneh. Tuhan muda lengsing menoleh dan menatap pria berambut panjang di sampingnya, dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini adalah seorang kultifator nakal? Siapakah orang-orang ini? Entahlah. Dia sendirian saat masuk, kata pria berambut gondrong itu bingung. Tuhan muda lengsing menoleh dan berteriak pada mereka, apakah kalian bersamanya? Tidak, Tuhan muda Yuguan berkata dengan dingin. Kalau begitu jangan mencampuri urusan orang lain. Tuhan muda lengsing mendengus. Tuhan muda Yuguan tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi menoleh ke Suyun yang bingung, hei, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda akan memberi kami hati desolate devil atau tidak? Mendengar itu, Suyun sadar kembali, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian lakukan? Bukankah kalian ingin mencuri hati iblis desolate saya? Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak ingin teman saya mengorbankan diri mereka sendiri dengan sia-sia, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika saya bisa secara terbuka mendapatkan hati setan desolate, itu akan menjadi yang terbaik, jadi saya berdiskusi dengan orang-orang saya, kami akan membantu Anda menjaga Tuhan muda lengsing, dan Anda akan memberi kami hati setan desolate sebagai hadiah, apa menurutmu? Itulah yang dia rencanakan. Mendengar itu, Suyun tertawa getir. Namun, orang-orang ini sepertinya tidak jahat. Kalian sebaiknya lupakan saja, jantung gurun sangat penting bagiku, aku harus pergi ke dataran suci bela diri tertinggi. Kata Suyun. Mendengar itu, Tuhan muda yu guan segera menjadi cemas idiot, kamu baru saja bertarung dengan iblis desolate, dan menghabiskan banyak ki yang dalam. Sekarang Tuhan muda lengsing memiliki begitu banyak orang, kekuatannya sendiri tidak sederhana, bagaimana Anda bisa menjadi tandingannya? Jangan membuang hidupmu demi hati desolate devil. Hati gurun. Tuhan muda lengsing sepertinya telah mendengar sesuatu, ekspresinya segera menjadi serius, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya dengan lantang, kalian memiliki hati iblis desolate. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Tuhan muda yu guan berkata, kamu tidak bisa menyentuh orang ini, jika kamu berani bertindak sembarangan, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Sekarang, kamu bisa pergi dengan cepat, atau bertarung dengan kami. Tentukan pilihanmu. Bertarung. Tuhan muda lengsing mengangkat alisnya, hanya dengan sedikit dari kalian. Apa itu? Apakah Anda memandang rendah kami? Seorang pria jangkung dan kurus di samping Tuhan muda yu guan berkata dengan dingin, jika kamu benar-benar ingin bertarung, datang dan coba. Saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya kami. Kata-kata besar apa yang kamu miliki di sana. Tuhan muda lengsing tidak berdiri pada upacara, dia segera mengangkat tangannya dan melambai. Pada saat itu, enam penggarap roh segera bergegas menuju Tuhan muda yu guan dan yang lainnya. Mereka berenam berjalan serempak, berbaris, dan bergegas maju bersama. Enam aura menyerang, seperti tembok tebal yang menabraknya, memberikan banyak tekanan. Tuhan muda yu guan dan yang lainnya merasakan aura yang melonjak, dan wajah mereka langsung membeku. Orang-orang ini pernah mendengar tentang Tuhan muda lengsing sebelumnya, dan tahu bahwa dia adalah putra dari kekuatan yang sangat kuat. Tidak hanya ada banyak ahli di sisi Tuhan muda lengsing, dia juga sangat kuat, dan orang biasa tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, orang-orang ini tidak takut, mereka bukan orang-orang dari kelompok Tuhan muda lengsing, dan sangat sulit bagi mereka untuk bertemu di masa lalu, jadi jika mereka menyinggung mereka, biarlah. Tuhan muda lengsing tidak tahu siapa orang-orang ini, jadi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Hanya saja mereka tidak menyangka kelompok ahli Tuhan muda lengsing begitu kuat. Saya khawatir tidak mudah berurusan dengan mereka. Tuhan muda yuguan menarik nafas dalam-dalam, dia mengangkat pisau ramping di tangannya, mengumpulkan kiro angin cepatnya, dan melambaikannya ke arah penggarap roh di depan. Tepi pisau melepaskan ki yang mendalam yang seperti gelombang, lapis demi lapis menyerang ke arah spirit cultifator. Ini adalah teknik mistik yang unik untuk Tuhan muda yuguan, ki yang mendalam ditumpangkan, dan meskipun serangan ini tampak biasa, diam-diam mengandung 36 lapisan kekuatan. Ketika lawan menerima lapisan pertama energi yang sangat dalam, 35 lapisan energi yang sangat dalam akan keluar untuk menutupi lapisan energi yang sangat dalam itu, dan kekuatan yang dilepaskan oleh 36 lapisan energi yang sangat dalam begitu kuat sehingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa. DENTANG Penggarap roh di depan segera mengangkat pedang di tangannya dan mengarahkannya ke Tuhan muda yuguan. Bilah dan pedang berbenturan, dan lapisan pertama dari energi yang dalam telah menutupi pedang. Melihat itu, Tuhan muda yuguan sangat gembira. Menilai dari aura orang-orang ini, mereka hanya eksistensi di spirit master kelas 9, kekuatan bertarung mereka bahkan mungkin tidak menembus 10 ribu, jangan khawatir, ayo. Tuhan muda yuguan meraung, saat suaranya jatuh, 35 tingkat energi yang dalam dengan keras menghantam penggarap roh. DONG-DONG-DONG-DONG Suara teredam meledak dari lantai 35, kekuatan ganas itu langsung menghantam pedang, penggarap roh tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terpaksa mundur dengan kekuatan itu. KACA Suara renyah terdengar. Mendengar itu, semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menemukan bahwa pedang yang menopang Tuhan muda yuguan telah dihancurkan oleh 36 energi mendalam cangglang, bila panjang Tuhan muda yuguan dengan mulus menebas ke bawah, langsung menuju kepala spirit cultifator. Bagus. Teman-temannya semua bertepuk tangan. Jika dia membunuh salah satu dari mereka, auranya pasti akan melonjak, dan itu juga akan mengintimidasi sisi Tuhan muda Leng Sing, yang akan sangat membantu semua orang dalam pertempuran berikutnya. Tapi kenyataannya tidak sebaik yang dia bayangkan. Saat ujung pedang patah, penggarap roh melepaskan tangannya, menggenggam kedua tangannya, dan langsung meraih pedang tipis yang menebas ke arahnya. Saat dia melambaikan tangannya, True Divine Spirit Spirit Key yang menakutkan dilepaskan, Spirit Key ini benar-benar menyatu dengan Swift Wind Spirit Key di tepi bilah, sepenuhnya menetralkan kekuatan bilah, dan kemudian dengan erat menjepit tepi bilah. Dia menangkap pedang putih itu dengan tangan kosong. Apa? Tuhan muda yuguan dan yang lainnya benar-benar terkejut. Gerakan cepat seperti itu. Penglihatan yang sangat akurat. Kekuatan yang luar biasa. Benar-benar kiro ilahi sejati yang menakutkan. Ini tidak mungkin. Tuhan muda yuguan bergumam, matanya menatap kosong ke tempat kejadian. Harus diketahui bahwa pedang itu telah mematahkan pedang lawan, dan masih ada sisa kekuatan dari 36 lapisan kekuatan yang dalam pada pedang itu. Orang biasa pasti tidak akan mampu mengimbangi kekuatan pedang. Tangan Spirit Cultivator gemetar saat dia memegang pedang Tuhan muda yuguan, wajahnya yang dipenuhi dengan penghinaan menunjukkan cibiran. Aku tidak berharap kamu memiliki kekuatan, tetapi bagiku, itu tidak cukup. Saat suaranya memudar, pria itu tiba-tiba melemparkan pedangnya ke samping, bergegas ke depan, mendekati Tuhan muda yuguan, dan meninju dadanya. Dong! Tuhan muda yuguan seperti rudal yang terbang keluar, langsung menabrak dinding di belakangnya, langsung menghancurkan dinding dan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tuhan muda yuguan memuntahkan beberapa suap darah, jaring laba-laba seperti retakan muncul di dadanya, itu sangat menakutkan. Kakak laki-laki. Orang-orang lainnya meraung. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Bunuh mereka semua dan ambil hati desolate devil dari mereka. Pria itu berteriak pada lima spirit cultifator yang tersisa. Orang-orang lainnya menganggup dan bergegas menuju teman Tuhan muda yuguan. Semua orang dengan cepat mulai berkelahi, dan tidak lagi punya waktu untuk memedulikan Tuhan muda yuguan. Ini sudah berakhir. Pria itu mengalihkan pandangannya kembali ke Tuhan muda yuguan, lalu tiba-tiba mengambil langkah maju dan bergegas, tinjunya dipenuhi dengan kekuatan mendalam roh ilahi sejati yang cukup untuk menembus tubuhnya, dan diayunkan dengan keras. Ujung tinju itu seperti meteor yang menembus langit. Tuhan muda yuguan tercengang, dia dengan cemas berdiri, dan mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, berencana untuk menerima pukulan ini dengan sekuat tenaga. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak sederhana, dia tidak berharap pihak lain sekuat ini. Namun, tidak ada cara lain. Segalanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan keluar. Jika dia tidak bertarung dengan sekuat tenaga, satu-satunya hasil adalah kematian. Namun, saat pria itu bergegas menuju Tuhan muda yuguan, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Hem. Melihat siapa itu, Tuhan muda yuguan terkejut. Orang ini adalah Suyun. Dengan kecepatan kilat, Suyun meninju ke arah tinju pria itu. Kedua tinju itu bertabrakan, dan dengan keras, keduanya dipaksa mundur oleh kekuatan pihak lain. Ekspresi pria itu serius saat dia menatap Suyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar berani melawannya. Namun, saat pria itu didorong mundur oleh Suyun, ruang di sekitarnya mulai bergetar lagi, dan kemudian, tanah di atas terowongan tiba-tiba terbuka, dan segera setelah itu, tinju besar menembus tinju dan dengan keras menghantam orang itu. Dong. Ledakan besar yang terdengar seperti tanah longsor terdengar, dan kitebal yang seperti lautan badai menyapu ke segala arah. Orang itu terlempar ke tanah oleh tinju besar, dan tubuhnya terbelah. 550. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Melihat kepalan tulang putih yang aneh dan besar di atas terowongan, pikiran semua orang langsung tercengang. Apa ini? Tuan muda lengsing menatap kosong pada kepalan tangan yang perlahan-lahan ditarik, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia melihat ke arah lubang yang dibuat oleh palu, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya gelap gulita. Hanya sepasang mata besar berwarna merah darah yang berkedip-kedip dalam kegelapan, seolah-olah ada keberadaan yang menakutkan dalam kegelapan. Penggarap roh yang dengan keras dihancurkan ke tanah oleh tinju berjuang untuk bangkit, penampilannya saat ini sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, sejumlah besar darah mengalir keluar dari retakan, itu sangat menakutkan, dan permukaan kulitnya masih bergema dengan kekuatan mendalam yang menakutkan yang meluap dari tinju raksasa, sulit membayangkan berapa banyak kerusakan yang disebabkan serangan ini padanya. Adegan itu sangat sunyi, penggarap roh yang bertarung dengan Tuan Muda Yuguan dan yang lainnya juga dengan cemas mundur, mereka menatap lubang hitam pekat dengan mata merah darah, wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan dan kewaspadaan. Jagoan. Pada saat ini, mata berdarah di dalam lubang tiba-tiba menghilang, dan setelah itu, tinju besar dan menakutkan itu menghantam sekali lagi. Selamatkan aku. The Spirit Cultivator berteriak histeris. Dua dari enam ragu-ragu, tetapi empat sisanya tidak ragu-ragu dan segera bergegas. Mereka bergegas ke sisi penggarap roh, mengumpulkan semua kekuatan mereka ke telapak tangan mereka, dan kemudian mendorong ke atas. Dong. Tinju besar itu jatuh, tetapi dengan paksa ditahan oleh delapan telapak tangan. Namun, mereka berempat tidak enak badan. Lengan mereka gemetar hebat, kaki mereka gemetar tanpa henti, dan tubuh mereka tenggelam sedikit demi sedikit. Dalam hal kekuatan, dia sama sekali bukan tandingan tinju besar ini. Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Chen Xin, bawa beberapa orang untuk membantu Vera, yang lain pergi dan bunuh orang-orang itu, dan bawakan aku hati desolate devil, cepat. Baru saat itulah Tuan Muda Leng Sing mendapatkan kembali akal sehatnya, dan berteriak pada selusin orang yang masih linglung. Saat suara-suaranya memudar, semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Yang berani tidak ragu-ragu dan segera bergegas, tetapi yang pemalu gemetar, dan dengan sengaja memperlambat kecepatan mereka, dengan hati-hati mendekati Su Yun dan yang lainnya. Su Yun berdiri dengan tenang di posisi aslinya, melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya, dia tidak membuat postur defensif atau ofensif. Dong-dong-dong-dong. Saat ini, sejumlah besar ledakan terdengar di langit di atas terowongan, diikuti oleh awan debu. Tangan tulang yang sangat besar terulur dan langsung menabrak Leng Sing. Total ada tujuh tangan. Sekitar terowongan bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Raungan yang dalam dan bergema bisa terdengar dari segala arah. Sebelum orang-orang yang bergegas menuju Su Yun bahkan bisa mendekatinya, mereka ditampar ke tanah oleh beberapa tangan besar, seolah-olah mereka sedang memukul lalat. Namun, kekuatan telapak tangan begitu mengerikan sehingga sulit dipercaya. Penggarap roh dengan kultifasi tinggi segera ditampar sampai mereka bingung, ki yang dalam di tubuh mereka runtuh, dan sulit bagi mereka untuk bertahan. Apa-apaan ini? Tuan Muda Leng Sing benar-benar kaget dan panik dengan perubahan yang tiba-tiba itu, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan cemas, melihat sepasang mata merah di belakang lubang raksasa, dan kemudian menatap Su Yun yang tenang dan terkumpul, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia tiba-tiba mengerti sesuatu dan berseru, mungkinkah bahwa semua hal ini dipanggil olehmu? Ya, Su Yun tanpa malu mengakuinya. Ketika Tuan Muda Yu Guan dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka semua berkeringat dingin dan jantung mereka berdetak kencang. Jadi orang ini masih memiliki metode seperti itu. Dia benar-benar buta, untuk benar-benar berpikir untuk merebut hati Desolate Devil darinya. Jika dia benar-benar bertarung dengannya, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Tidak heran dia bisa membunuh Desolate Devil General di dalam. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin Desolate Devil General tidak bisa melawannya? Wajah Tuan Muda Yu Guan menjadi pucat. Pada saat ini, dia benar-benar ingin tahu bagaimana Su Yun akan menghadapi mereka jika dia mengalahkan Tuan Muda Leng Sing dan yang lainnya. Dong, 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 dong. Tangan besar yang menjulur keluar dari lubang dengan gila-gilaan menabrak spirit cultifator di bawah, menyebabkan tanah bergetar hebat seolah-olah ada gempa bumi. Terowongan itu sempit, sulit bagi penggarap roh untuk mengelak. Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan yang dalam dan harta sihir untuk dengan paksa menahan tangan tulang yang jatuh, tetapi kekuatan tangan tulang raksasa itu benar-benar menakutkan, hanya dalam beberapa serangan. Harta sihir pertahanan hancur, kekuatan mendalam dari penggarap roh abis, mereka langsung dihancurkan ke tanah, organ dalam mereka hancur, dan tubuh mereka hancur. Ah! Pria berambut panjang dan pria berdengung menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Kekuatan mereka tidak tinggi, jadi bagaimana mungkin mereka berpikir untuk melawan saat menghadapi serangan yang begitu mengerikan? Dia hanya ingin melarikan diri. Namun, sebelum keduanya bisa keluar dari terowongan, mereka diangkat dengan tangan besar dan ditarik kembali ke lubang di atas. Keduanya berteriak dengan sedih dari dalam lubang, dan kemudian tidak ada lagi gerakan. Adegan itu berantakan. Daging cincang, darah, dan anggota tubuh yang patah adalah satu-satunya pemandangan di sini. Tuan Muda Leng Sing benar-benar terpana. Jagoan. Tinju besar terbang ke arahnya, menyebabkan hati Tuan Muda Leng Sing menegang, dia segera mengelak ke belakang, menghindari serangan yang mengerikan itu, dan tanpa pikir panjang, dia segera berlari ke belakang. Berengsek! Kamu bajingan? Jika kamu membunuh orang-orangku, aku pasti akan membalas dendam. Tuan Muda Leng Sing melarikan diri dalam keadaan menyesal, tetapi dia masih tidak lupa untuk bersikap berani dan terus berbicara dengan kejam. Mendengar itu, mata Suyun menjadi serius, kalau begitu, maaf, kamu juga akan mati hari ini. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat lengan kirinya dan mengaktifkan pola di atasnya. Dong Dong Dong. Tiga kaki besar menerobos bagian atas terowongan dan langsung melangkah menuju Tuan Muda Leng Sing. Ketujuh Raksasa Tulang Iblis dipanggil. Saat ini, mereka berada di dalam debu di atas terowongan. Suyun tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat memanggil Raksasa Tulang Iblis di sini, dan Raksasa itu akan dapat menembus batasan ruang di sini dan dengan paksa membuka ruang. Pada akhirnya, itu adalah artefak mengerikan yang diciptakan oleh ahli tertinggi dari alam Iblis, sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Tuan Muda Leng Sing berpikir bahwa kaki besar lainnya akan muncul di depannya. Dengan kecerobohan sesaat, dia jatuh ke tanah. Suyun tidak berdiri dalam upacara, dia juga bergerak, membawa api kesengsaraan, dia berubah menjadi embusan angin, langsung bergegas di depan Tuan Muda Leng Sing, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Dia tidak akan pernah melepaskan mereka yang mengancamnya. Dia tidak ingin menyesalinya, dan tidak ingin menunggu pihak lain menyakitinya atau orang yang dia sayangi bergerak. Ancaman harus dibunuh di buayan. Berengsek. Kecepatan yang begitu cepat menyebabkan hati Tuan Muda Leng Sing mengencang sekali lagi. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia mengatupkan giginya dan menyerah untuk melarikan diri. Dia langsung mengeluarkan tongkat ungu panjang dan memblokir Tribulation Fire Sword. DENTANG. Ketika tongkat ungu menghantam pedang api kesengsaraan yang datang, gelombang panas yang ganas segera datang dari tubuh tongkat itu, mengikuti api kesengsaraan ke dalam tubuh Suyun. Tubuh Suyun sedikit gemetar saat dia mundur beberapa langkah. Melihat itu, Tuan Muda Leng Sing melompat dalam sekejap dan dengan cepat melarikan diri lagi. Suyun mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi dan melambaikannya ke Tuan Muda Leng Sing. Ribuan pedang bawahan keluar dari sarung pedang di belakangnya dan terbang seperti badai. Seberapa ganas pedang bawahan yang padat itu. Dalam sekejap, Tuan Muda Leng Sing terlempar ke tanah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan waktu, Ki yang dalam di tubuhnya telah hancur, meninggalkan ribuan bekas luka pedang di tubuhnya, membuatnya sulit untuk berdiri. Ribuan pedang bawahan segera menggeser ujung pedang mereka dan mengarah ke Tuan Muda Leng Sing. Setiap pedang bawahan dikelilingi oleh Kiro Ilahi Murni yang menakutkan, ketajaman di udara hanya membuat bulu kuduk berdiri. Jari Suyun bergerak. Sou 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 sou. Semua pedang bawahan menusuk ke arah Tuan Muda Leng Sing. Seribu pedang menyerang pada saat bersamaan. Tuan Muda Leng Sing sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Terburu-buru, dia mengaktifkan semacam harta sihir, dan perisai udara berbentuk persegi seperti kaca dengan cepat menyelimutinya. Namun, bagaimana dia bisa bertahan melawan susunan pedang terbang yang begitu padat? Retakan dengan cepat muncul di kaca dan hampir pecah. Tuan Muda Leng Sing sederhana, dia segera membuang batang ungu di tangannya, mengumpulkan ki dengan kedua tangannya, dan memukul kaca, memasukkan kekuatannya yang dalam ke dalamnya. Pada akhirnya, Tuan Muda Leng Sing masih sangat kuat. Dengan aktifasi kekuatan yang dalam, kaca yang akan pecah segera menjadi stabil. Namun, ini hanya menyelesaikan masalah yang mendesak. Kekuatan yang dalam di tubuh Suyun tidak lebih lemah dari Tuan Muda Leng Sing. Jika mereka bertarung secara langsung, Tuan Muda Leng Sing tidak akan menjadi tandingannya. Keduanya menemui jalan buntu. Tapi dengan sangat cepat, Tuan Muda Leng Sing punya rencana untuk menghadapinya. Dia menopang dirinya dengan satu tangan di kaca, tangan lainnya meraih tongkat ungu di sampingnya dengan sekuat tenaga dan gemetar. Matanya menatap pedang terbang di depannya yang terus-menerus menusuk kaca. Dia mengatupkan giginya, tiba-tiba mengangkat tongkat ungu itu dan dengan keras menyerang pedang bawahannya. Dentang. Sebuah suara berat terdengar. Su pedang itu tiba-tiba berputar, dan kemudian tubuh pedang itu tiba-tiba terbang ke arah Suyun dengan ganas. Suyun mengerutkan kening, dia segera mengaktifkan Ki-nya untuk mengendalikan pedang, hanya untuk menyadari bahwa pedang itu memiliki Ki yang sangat mirip dengan miliknya, dan mengendalikan pedang untuk menyerangnya. Apa yang sedang terjadi? Aura ini sepertinya miliknya. Bahkan kekuatannya sama, tapi dia tidak bisa mengendalikan Ki ini. Sejumlah besar tanda tanya muncul di benak Suyun. Tiba-tiba, dia ingat bahwa ketika dia menggunakan Tribulation Fire Sword untuk menebas, Tuan Muda Leng Sing juga menggunakan tongkat aneh ini untuk memblokir serangannya, dan dia terpaksa mundur dengan energi yang membara. Energi panas tampaknya sangat mirip dengan kekuatan Tribulation Fire Sword. Dan sekarang, itu sama. Mungkinkah tongkat ungu di tangan Tuan Muda Leng Sing memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik? Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat menakutkan. Pikir Suyun, dia membalikan tubuhnya dan menghindari pedang terbang itu. Pedang terbang terus terbang ke depan, dan tidak terus mengejar Suyun. Itu hanya ditahan oleh kekuatan, tetapi dengan sangat cepat, kekuatan pada pedang terbang perlahan menghilang, dan kemudian jatuh dari langit. Sepertinya tebakannya benar. Suyun sekali lagi membelah Ki yang dalam, mengendalikan pedang terbang, dan sekali lagi melemparkannya ke arah Tuan Muda Leng Sing. Tetapi pada saat ini, Tuan Muda Leng Sing mengambil tongkat ungu lagi dan terus memukul pedang terbang di sekitarnya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Pedang terbang-terbang satu demi satu, dengan keras menusuk ke arah Suyun. Terima kasih telah menonton!